Al-Fatihah Al-Fatihah Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bid'ah Termasuk di dalamnya adalah pembidangan macam-macam dari bid'ah yang dikenal di kalangan masyarakat muslim Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang awal mula kemunculan berbagai kelompok paham keagamaan Di tanah Jawa khususnya serta perkembangannya hingga pada saat ini Artinya saat ini adalah saatnya Hadratus Syekh G.H. Hashim Ash'ari menulis kitab ini Marilah kita buka terlebih dahulu dengan bersama-sama membaca umur kitab Ila hadratin Nabi Al-Mustafa Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa awladihi wa zurriyatihi wa ahli baytihi Wa ila syayhi wa syuyukhi masyaykhina wa ila jamii abaina wa ummahatina Wa na khususun la sahibi hadihi risalah Hadratus Syekh Hashim Ash'ari tebu irang combang wa azwajihim Wa awladihim wa zurriyatihim wa ahli baytihim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alaminur Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyakan abudhu wa iyakan asta'inuh dinasyaratul mustaqimasyaratul ladzina namta'alihim Huairil makhdubi alihim walattullin Amin Qalal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daru'ini amin Faslun fi bayani tamasuki ahli jawi bimadhabi ahli sunnati wal jamaati Pada fasal ini Pada bab ini akan menjelaskan tentang Berpegang teguhnya masyarakat Jawa terhadap madhab ahlu sunnah wal jamaah Wa bayani ibtida'i zuhuril bidai wanti syariha fi ardi jawi Dan juga akan menjelaskan tentang awal mula Kemunculan kelompok ahlu bid'ah Serta perkembangannya di tanah Jawa Wa bayani anwa'il mubtadi'inal mawujudina fi hadha' zaman Dan juga menjelaskan tentang Macam-macam kelompok ahli bid'ah Yang muncul yang ada pada zaman ini Sekali lagi saya tegaskan zaman ini adalah zamannya Hadratusyeh mengarang kitab ini Namun disayangkan kami sampai saat ini belum menemukan Kira-kira kitab ini dikarang oleh Hadratusyeh pada tahun berapa Namun dari beberapa penjelasan di dalamnya Yang jelas kitab ini dikarang oleh beliau setelah tahun 1330 Hijriyah Atau setelah 1912 Masai Kodkana Muslimul Aqtari'il jawiyyati fil azmani asali Fatih al-khaliyyati muttafiqil ara'i wal madhabi Pada masa lalu Masyarakat Jawa Memiliki keseragaman paham serta madhab Madhabnya seragam Muttakhidil ma'khodi wal masyrobi Mereka juga memiliki kesamaan rujukan Kesamaan sumber pengambilan hukum Serta sumber pengambilan di dalam hal tasawufnya Masyrob Masyrob ini biasanya dimaknai dengan pengambilan tasawufnya Fakulluhum fil fikhi alal madhabin nafisi Madhabin imami Muhammad ibn Idris Mereka kesemuanya masyarakat Jawa pada saat itu Di dalam bidang fikih Mereka bersepakat menggunakan madhabnya imam syafi'i Wafi usulidin ala madhabin imami abil hasan al-asyari Sedangkan dalam bidang usuludin Atau di dalam bidang akidah Masyarakat Jawa pada saat itu Bersepakat, bersepaham Mengambil madhabnya imam abi hasan al-asyari Sedangkan di dalam bidang tasawuf atau bidang akhlak Masyarakat Jawa pada saat itu Mereka menggunakan madhabnya imam huzali Dan juga imam abi hasan al-asyari Nah itu Jadi pada masa-masa lalu Masyarakat Jawa secara keseluruhan Menggunakan madhab yang sama Memiliki faham yang sama Kemudian mulai pada tahun 1330 Hijriah Atau bertepatan dengan 1912 Masehi Ahzabun mutanawi'atun Munculah beberapa kelompok yang beraneka ragam Wa'aro'un mutadafiatun Dan paham yang saling berseberangan Wa'akwalun mutadhoribatun Dan juga pendapat yang saling bertentangan Warijalun mutajazibatun Dan juga kelompok orang-orang yang saling berselisih Nah ini yang awalnya masyarakat Jawa itu Bersepaham menggunakan madhab yang sama Baik dalam bidang fikih maupun bidang akidah Maupun akhlak Kemudian pada Ya dikatakan oleh Hadratus Syekh Hashim Asyar ini Semenjak tahun 1330 Hijriah Atau sekitar 1912 Masehi kurang lebihnya Itu bermunculan kelompok-kelompok baru Yang kemudian terjadi perselisihan Terjadi apa namanya Bertentangan diantara kelompok satu Dengan kelompok yang lain Di antara kelompok yang muncul Menurut Hadratus Syekh K.H. Hashim Asyari Adalah kelompok salafiyun Atau kelompok salaf Yakni kelompok yang mengikuti Pendapat atau faham atau madhabnya Ulama-ulama salaf Mereka berpegangan pada Salah satu madhab tertentu Mereka berpegang teguh kepada kitab-kitab mutabaroh yang tersebar luas pada saat itu Mereka kelompok salaf ini yang dikatakan oleh Hadratus Syekh juga cinta kepada ahlul bayt Keluarga-keluarga nabi kepada wali-wali dan juga kepada orang-orang soleh Dan mereka juga tabaruk dengan orang-orang yang hidup dan juga orang-orang yang sudah meninggal Nah inilah kelompok ini yang mungkin hari ini menjelma di dalam kelompok yang disebut Nahdutul ulama atau nahdiyin Nah tetapi ini memang ada penyebutan oleh Hadratus Syekh pada saat itu disebut kelompok salaf Tetapi hari ini yang mengamalkan ini adalah orang-orang nahdiyin Sehingga orang nahdiyin itu dikatakan oleh Hadratus Syekh adalah sebagai kelompok salaf Kemudian juga ada kelompok yang lain yang mengikuti pendapatnya Muhammad Abduh dari Mesir Dan juga pendapatnya Roshid Ridho juga sama dari Mesir Mereka ini mengambil bid'ahnya Muhammad bin Abdul Wahab al-Najdi Yang kita kenal kemudian menjadi pendiri wahabi Dan juga pendapatnya Imam Ibn Taymiyah beserta dua muridnya Yakni Ibn Al-Qayyim wa Ibn Abdul Hadi Yakni murid Imam Ibn Taymiyah adalah Ibn Al-Qayyim dan juga Abdul Hadi Apa pendapat kelompok ini Mereka kemudian mengharamkan terhadap amaliyah-amaliyah Yang sebelumnya dianggap sunnah oleh para ulama-ulama salaf Kemudian oleh kelompok ini diharamkan Wahu'a as-safaruli ziyarati qobri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Di antaranya adalah ziarah pergi untuk ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dikatakan kalau diniati untuk ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ini adalah perjalanan yang diharamkan Ini adalah pendapat kelompok yang kedua yang dipotret oleh Hadratusyeh K.H.H.M. Ash'ari Nah kemudian ada seorang ulama Muhammad Bahid Al-Hanafi Ini mengatakan di dalam kitab Kelompok inilah yang kemudian telah banyak merasuki kaum muslimin baik di masa lalu maupun masa kini Mereka ini dianggap menodai serta merusak terhadap citra muslimin Dan juga kalau ibaratnya tubuh ini adalah anggota tubuh yang rusak, membusuk Yang wajib harus dipotong agar tidak menular kepada anggota tubuh yang lain Artinya ini harus ditinggalkan model-model pendapat yang disampaikan oleh kelompok ini Agar tidak meracuni terhadap masyarakat pada umumnya Ini ibaratnya adalah wabah Wabah yang harus setiap umat Islam lari dari itu Mereka adalah kelompok yang bermain-main dengan agamanya Mereka mudah menuduh atau mencela atau memberikan tuduhan-tuduhan dengan yang tidak benar Terhadap ulama-ulama baik ulama salaf maupun ulama khulaf Ini ada kelompok yang kedua yakni kelompok yang mudah menyalahkan mencela para ulama yang lain Dan mereka juga menjatuhkan martabat ulama Mereka menebarkan huak Nah inilah kemudian hari ini banyak ulama-ulama yang di fitnah Kemudian diberikan berita-berita yang huak Ini sebenarnya sudah muncul dari zaman dulu Mereka tebarkan propaganda Agar orang-orang awam masyarakat pada umumnya Tidak sadar terhadap langkah strategi mereka yang sebenarnya Mereka melakukan kesesatan Melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar Tetapi mereka melakukan propaganda agar seakan-akan mereka yang paling benar di mata masyarakat pada umumnya Inilah dua kelompok yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini Dan mudah-mudahan nanti pada kesempatan yang lain Kita lanjutkan dengan membahas untuk kelompok-kelompok yang lain Cuma kami tegaskan bahwa dari dua kelompok ini Hadrotus Sheh Y.H. Hashim Ash'ari Menekankan bahwa Yang pertama ada kelompok yang mengikuti ulama-ulama salaf Mereka ziarah, mereka apa namanya Sodakoh atas nama mayid Mereka melakukan amaliyah-amaliyah yang selama ini dilakukan oleh ulama-ulama salaf Kemudian datang kelompok yang berikutnya Yang ini dikatakan kelompok pembaharu Dan mereka lebih mengambil terhadap pendapat-pendapatnya Muhammad bin Abdul Wahab Yang kemudian mengharamkan Mengharamkan yang tadinya dianggap sunat Dilakukan oleh para ulama-ulama salaf Dan inilah kemudian Hadrotus Sheh mengatakan Terhadap kelompok yang kedua ini adalah Dan kemungkinan inilah Kelompok yang dikatakan sebagai Ahlul bid'ah dan Ahli hawa nafsu yang sebenarnya Demikian Kami berpesan Teruslah belajar Dan Belajar itu Dari Guru-guru yang memiliki sanat Dari Kiai-kiai yang memiliki sanat Sampai kepada guru-guru sampai kepada Kajian Nabi Muhammad SAW Karena kalau ini kita tidak Lakukan Maka Belajar yang kita lakukan Kita pinter Kita pandai Namun akhirnya hanya akan menyebabkan Kita mudah untuk menyesatkan Kelompok-kelompok yang lain Para ulama-ulama memberikan contoh Belajar Terus belajar mengaji Tetapi Dengan kebandian itu Kita tidak harus Mencelah Tidak harus mengkafirkan Tidak harus menyalahkan Orang lain Marilah Kita akhiri bersama-sama Dengan membaca kalimah tahmid Alhamdulillahirrabbilalamin Dari kami Wallahul mu'afiqilaku amit tarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih